Food photography dengan smartphone Emang bisa bagus? Ya bisa dong, yang penting kan ada kameranya buat motret Pertama teman-teman aku saranin buat download aplikasi Lightroom di smartphone-nya Karena di Lightroom ini ada fitur kamera manualnya Dimana kita bisa mengatur exposure secara manual Dan fitur yang paling aku suka ada fitur Zebra-nya Yang bisa membantu untuk mengetahui area highlight-nya over atau tidak Tapi buat teman-teman yang HP-nya baru Mungkin udah ada aplikasi kamera manualnya Jadi gak perlu download sih Kemudian yang kedua Teman-teman harus mempunyai holder Ini untuk memasang HP ke tripod Jadi lebih enak Terakhir aku saranin buat motret menggunakan smartphone Kita harus menggunakan angle flat lay Kenapa? Karena angle flat lay sangat cocok menggunakan lensa wide dari smartphone Tapi lain halnya jika teman-teman punya kamera HP yang terbaru sih Kan ada fitur kameranya Nah itu bisa membantu teman-teman buat motret fotografi menggunakan angle lain tanpa distorsi Bagaimana tes run videoku kali ini? Ikuti terus ya Aku udah siapin di belakang Aku mau setap duduk Oke ini udah aku siapin beberapa bahannya Buat bikin salat yang kita putret hari ini Nanti tinggal kita putret di mangkuk ini Sekalian aku belajar stylish fotografi Yuk Yuk Oke sebelum memulai Motret menggunakan aplikasi Lightroom Biasanya aku setting dulu Untuk mengaktifkan fitur seberanya disini Yang seri 3 Klik aja Kan udah aktif tuh Kelihatan overnya di area mana Kemudian jangan lupa menggunakan timer Untuk menghindari gonsengan waktu memotret Oke setelah itu pastikan menggunakan ISO terendah Ini kan 320 pasti noise kalau di smartphone Ini aku coba 64 Lalu buat meneranginnya Shutternya aku turunin Sampai Seper 60 Oke ini Exposurenya udah tertata Oke ini exposurenya udah pas Oke coba dulu Nah yang paling aku suka dari aplikasi Lightroom ini Ya ini Ada kamera manualnya Untuk pengaturan yang aku butuhkan Ini aku mau coba turunin ISO nya lagi Sampai paling rendah Yaitu di 32 Dan Jangan lupa mengatur shutternya lagi Untuk Direndah lagi Di seper 30 Kayaknya udah pas Oke kita coba dulu Yap Beres Nah ini kan aku menggunakan Rasio 16 banding 9 Untuk kebutuhan Story Jika teman-teman mau menggunakan Foto ini di Feed Instagram Atau lainnya Bisa mengubah Pengaturannya di 4 banding 3 Nah nanti Croppingnya jadi Gak terlalu Banyak Mau foto Dengan komposisi Yang sama Atau kita Adjust lagi Boleh Kita foto aja Oke Mungkin Nanti kita bisa langsung Editing di aplikasi Lightroom nya juga Untuk Mengatur Color grading nya Mau seperti apa Dan untuk Mengurangin Noise nya Oke setelah mengambil Beberapa foto Dari Smartphone Tentunya kita tahu Kekurangannya apa saja Pertama mungkin Dari segi ketajaman Pasti Tajem dari kamera Ada dong Kemudian kedua Ada dari Kedalaman warna Dari situ mungkin Kita gak bisa Mengadjustment terlalu banyak Warnanya Karena bisa menimbulkan Color shifting Di beberapa area Enak sih Oke selanjutnya Aku mau Mengedit Beberapa foto Tadi Di aplikasi Lightroom Supaya hasilnya Lebih maksimal Let's go Oke disini Aku udah buka Aplikasi Lightroom nya Dengan file original nya Belum aku apa-apain Pertama Aku mau mengatur Exposure nya Supaya lebih Bagus Oke Oke Aku angkat Shadow nya Serasa Udah cukup Exposure nya Masuk ke efek Aku tambahin Teksturnya Oke Sedikit Fitnet Ya Oke Baru Masuk ke Color Buat Mengadjustment Colour nya Yang Ini Supaya Lebih Menarik Mhmm 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 selamat menikmati selamat menikmati sudah cukup menarik coba kita tambah share pening oke untuk mengurangin color shifting bintik-bintik dan noise kita bisa pilih noise reduction sampai 40 dan color noise reduction oke jangan lupa ke optic remote chromatic aberration oke buat supaya lebih dramatis lagi aku tambah radial supaya area objek ini bisa terang tetapi area luarnya gelap oke gimana menurut teman-teman bisa melihat hasilnya final seperti apa seperti inilah ini buat yang 16 banding 9 ya yang buat di upload di story kemudian kita tinggal copy paste aja pengaturan adjustment ini ke satunya oke ini tinggal di paste oke tambahin radial bulat ini oke udah final gimana menurut teman hasil dari smartphone ini menurutku ya jika kebutannya untuk social media aja udah cukup kok buat uploadan tetapi jika buat kebutuhan komersil dan lainnya kurang sih kayaknya mungkin videoku kali ini begitu saja semoga bermanfaat videoku kali ini sampai jumpa see you next video bye bye selamat makan dad selamat menikmati selamat menikmati